hai oke Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers teman-teman ya Oke jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal detik-detik akun gua di band teman-teman ya jadi pada live streaming yang gua lakuin di tahun eh enggak tahun sih kemarin lebih tepatnya ya teman-temannya kemarin kita melakukan live streaming teman-teman pada tanggal kalau enggak salah tanggal berapa ya ini satu hari yang Oh tanggal 31 ya teman-teman ya bener sekali tanggal 31 Desember atau akhir tahun teman-teman ya Nah di sini teman-teman eh dari menit keman eh dari ya menit kejam ke detik ya teman-teman ya itu amat-aman saja teman-teman tapi pada di jam 6 5 59 teman-teman dimana ketika gua mau ngedrop atau mengambil seed gua digaya ya mau pindahin ke backpack dan juga mau gua drop ke word dan disinilah terjadi gua pengebenan akun growtopia gua teman-teman ya memang sih gua rip sekitar eh hampir satu BGL-an yang terutama word-word gua yang seperti farmable gua kayak Venus dan juga elgrid dan juga pastinya word-word farm aku yang udah farmable juga itu udah pada hilang dan ya itu gua ikhlasin teman-teman ya jadi kita akan ngebahas kronologinya dulu kenapa gua bisa kena ban teman-teman ya oke nah ini adalah cuplikan video gua dan maksudnya replay live streaming gua selama melakukan live streaming teman-teman yaitu aku melakukan live streaming di HP teman-teman ya bermodal dengan HP dan disini kita akan ngebahas kronologinya dulu teman-teman kronologinya itu gua dari menit ke menit atau jam ke jam itu aman-aman saja ya teman-teman nge-break ya nge-break kayak biasa aja teman-teman walaupun gua menggunakan auto clicker teman-teman yang seharusnya kalian udah tahu teman-teman ya auto clicker ataupun pakai cheat ataupun ya cara curang ya dalam game itu kan dilarang keras sama sebuah game ya teman-teman ya bukan di game growtopia aja di game tetangga-tetangga pun juga ada beberapa yang ilegalin teman-teman atau tidak boleh dipakai ya ya karena disini kita akan bahas teman-teman kronologinya itu gua hanya nge-drop doang ya teman-teman cuman nge-drop doang nge-drop gua nge-break gua gua pindahin wordnya gitu ya jadi disini kita akan replay teman-teman ya Aduh nih moga-moga nge-lag ya Oke dari awal gua nge-live ya ini kita pindah ke sini dulu ya sebelum di akhir teman-teman nah jadi awal-awalnya itu bentar guys ini iklannya jadi kita akan mencoba mencari tahu kenapa akun gua di band dan kita akan mencari tahu ya teman-teman oke nah disini aman-aman aja ya teman-teman kalau kalian lihat ya gua disini aman-aman aja ya teman-teman itu gara-gara HP gua HP gua tuh nggak eh bukan HP gua sih komputer gua nggak kuat dan itu aja intinya iya teman-teman jadi komputer gua itu disini gua cut dulu ya jadi komputer gua itu teman-teman itu nggak bisa mirror screen jadi gua nggak tahu kenapa komputer komputer gua sekarang itu nggak bisa mirror screen HP jadi gua harus nge-live nya langsung dari HPnya aja ya karena kalau gua nge-live mirror gitu ya si HP ini dia tiba-tiba nge-hang gua nggak tahu sering banget nge-hang jadi hal hasil gua lepasin teman-teman gua nggak mau lagi nge-live lewat dari desktop ya karena gua tahu nge-hang oke atau ya takutnya HP gua jadi apa-apa kan nggak bisa kerja lagi nantinya Oke kita lanjut lagi teman-teman ya Nah kenapa alasan gua nggak itu ya itu kalau gua lihat disini teman-teman aktivitas gua ya aktivitas gua sebagai farma apa namanya sebagai orang auto teman-teman ya gua disini netral-netral aja nggak sampai offside atau isinya gua sampai kayak apa ya di di luar jangkauan dari Ubisoft aman cuman gua nggak tahu kenapa bisa terjadi kayak gini teman-teman kalau kalian punya komentar yang menarik atau yang menurut gua itu kena banget ya dengan konten gua yang ini teman-teman silahkan komen di bawah di itu ya di Oke ini sorry banget teman-teman gua ngantuk ya karena gua kan bosen banget kalau misalnya gua nge-auto sampai ini waktu itu gua labnya auto sampai baca komik teman-teman ya jadi gua lagi baca komik waktu itu karena ya dia akan auto gitu kan digerak sendiri jadi gua nggak perlu lagi gua mau gerakin gitu ya Nah disini ini adalah word gua yang kedua teman-teman sebenarnya word kedua sebelum gua ke pergi ke word gua yang ketiga kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya tapi gua lupa juga sih sebenarnya ini word keberapa ya aku juga lupa Hai nah disini aku aman-aman aja ya disini aman-aman aja guys nah disini aman-aman ya udah aman nah ini ini udah di word ini nih nah ini gua pindah ya karena udah selesai kan nah ini udah selesai disini word pertama yang gua udah beri tadi ya ini gua udah selesai gua pindahin teman-teman ini gua pindahin Oh iya suara yang gerumu-gerumu kita teman-teman sebenarnya kipasnya itu ngaranya ke gua teman-teman jadi mic yang ada di HP gua itu dia ketiup dengan si ini HP dengan kipas angin gua gitu nah oke kita lanjut lagi teman-teman nah disini ada yang komen katanya gini Hai auto nggak takut di report nah sebenarnya aku tuh udah tahu bahwa akun gua tuh bakal di report orang siapapun orangnya gua nggak tahu tapi intinya bakal ada di report gua tahu dari awal gua live dan juga gua ngelakuin hal yang kayak gini gua udah tahu jauh-jauh hari jadi ya gua harus terima resikonya dan gua harus ikhlaskan itu di jauh-jauh hari juga dan ya gua bersyukur banget gua ikhlasin akun gua di hilang atau di band sama Ubisoft dan itu terus terang sedih gua ada sedihnya tapi bagi gua buat apa gua sedih dengan akun gua yang hilang walaupun asetnya itu mahal tapi bagi gua ya namanya game kadang kita ya ada yang kalah ada yang di band dan sebagainya ya kita harus ikhlaskan itu dan kita harus perbaikin lagi dengan pola pikir yang baru dan juga bola pikir kita bermain gitu jangan sampai terjadi terulang lagi gitu itu yang jadi poin gua dan Yap gua untuk saat ini gua nggak eh tetap gua bahas konten Gorotopia Gorotopia ya seputar Gorotopia gua bakal bahas tenang aja guys ya semua konten Gorotopia gua bakal bahas ya walaupun mungkin gua eh gunain akun samaran ya akun samaran jadi gua bakal gunain akun samaran buat masuk ke game Gorotopia nya teman-teman ya karena gua tahu Ubisoft bakal mencari akun gua yang ya itulah ya yang nge-backup si akun utama gua dia pasti pakai dia bakal cari itu oke kita lanjut dulu ya teman-teman ya nah disini gua nge-break ya gua gua ngambil gua jujur aku nih ini banyak kenangan banget teman-teman ya kenapa gua bilang banyak kenangan teman-teman pertama dari gua Hai menem sebelum mencapai 4000 subscriber ini gua dita pas gua punya 50 atau kayak enggak 100 ya kayaknya 100 deh satu seri eh 100 subscriber itu waktu itu gua masih inget banget sama subscriber gua salah satu subscriber gua dia menitip sebuah pesan buat aku dan menitipkan sebuah word dan juga sip yang dimana dia ngasih aku itu dan Hai disinilah gua sangat seneng banget akhirnya gua tercapai di detik ini pun sampai detik ini pun gua udah penuhin word itu dan disitulah ada orangnya dan gua bilang kayak gini eh Kak ini udah sampai lo udah sampai targetnya kamu mau ambil nggak dia bilang kayak gini sama aku Bang aku ikhlasin Bang sama abang itu sebaik itu jujur gua gua nggak nggak habis thinking sih orangnya baik banget dan ya udah karena dia niatnya baik dan juga baiklah ya pokoknya baik nggak ikhlasin udah ikhlasin buat gua karena ya gua tahu gitu pencapaian gua itu memang nggak gampang temen-temen ya sampai saat ini pun akun utama gua ya akhirnya di band gitu ya Nah disini kita akan lanjut ke word gua yang selanjutnya temen-temen nah ini di word selanjutnya banyak yang kepo gua tentang aku level ya jadi disini ada leveling nah ini aku spilih leveling aku teman-teman leveling aku tuh adalah di level 110 nah dimana di titik-titik gua ada naik level 110 ya temen-temen kalau nggak salah di menit menit berapa ya gua lupa deh waktu itu ada gua di menit-menit berapa itu dia disini ya gua pamer ya gua kasih kalian gitu ya kasih tengok kalian level aku biasanya ngeroll nah kalau disini kalian bisa lihat jadi kanan-kanan ini komentar komentar yang orang-orang yang nanyain aku tentang auto clicker Autogenta ya sama kasino juga lah ada yang nanya-nanyain aku soal seputar growtopia juga ada yang nanyain aku nah jadi disini gua jawabin lah semuanya gitu kan jadi ada yang nanyain aku tentang kasino Bang kasino itu ilegal atau legal sih sebenarnya ilegal karena itu dibuat sama player bukan dari Ubisoftnya atau dari gamenya karena di game itu kan ya kita udah tahu lah ya aku juga nggak bisa perpanjang main cuman gua mau kasih kronologi gua kenapa gua di band gitu ya kronologi gua di besoknya di sini aman-aman aja sehingga ada yang curiga aktivitas gua gua ambil lagi belum riset soalnya tuh disuruh Rainbow Block Oke Oke jadi apa nih Oke jadi nah ini aku sepil Builderak roll roll quest aku roll quest aku ya teman-namannya roll quest aku oke di sini aku sepilin roll quest aku teman-teman oke oke kalau nggak salah aku pernah sepil lagi oke belum riset soalnya tuh disuruh Rainbow Block oke nah aku biasanya teman-teman ya kalau kalian mau pengen tahu aku selama ini untuk roll quest itu tuh aku memang nyicil teman-namannya aku nyicil nah gemsenya gua memang tag setiap gua nge-break atau gua nge-fumb ya teman-namannya gemse yang gua hasilin itu gua selalu tag teman-namen nggak ada gua jual beliin ya teman-namannya jadi banyak subscriber aku juga nanyain Bang gemsenya abeng itu jual nggak sih sebenarnya enggak aku enggak jual teman-namen aku simpen buat apa buatku roll quest aku ini jadi ketik eh gua kan supporter ya di akun utama gua kan supporter tuh nah jadi di akun supporter gua ini kalau kita ngambil sekali itu kan gratis nah kalau mau riset kan dia gratis ya kalau risetnya gratis nah yang untuk kedua kalinya kita mau ngambil quest kan harus bayar 3000 gemse kan nah kalau di akun supporter kita bisa tapi kalau di akun enggak supporter itu enggak bisa teman-teman ya Nah di sini itulah gunanya si gemse gua itu yang gua tabung sampai 500.000 ya teman-teman ya itu gua simpen buat gua juga pakai buat rencananya gua mau pakai item juga teman-teman gua mau pakai buat item juga kalau misalnya ada item bagus yang berguna gua bakal beli pakai gemse itu nah itulah alasan gua kenapa gua nggak mau beli teman-teman ya nggak mau gua beli eh eh Maksudnya nggak mau gua jual ya nggak mau gua jual gemse ya karena gua mau tek semuanya gitu Oke jadi ini hasil kejahatkuas gua gitu Oke di sini nggak ada janggalan sih Oke jadi penyalahgunaan fitur ya Nah adanya tapi ada yang nanyain gua soal ini ya Bang kapan GT tutup jujur gua nggak tahu kapan ngerotopia tutup tapi pada intinya ya kita akan lihat teman-teman ya di tahun 2024 kan katanya bakal ada perubahan yang menurut gua itu sangat bagus juga untuk kedepannya semoga aja player-player yang ya auto lah gitu ya mungkin udah dihilangin ya tak nge-break manual aja guys ya aku punya satu word sih yang buat nge-break itu nanti kita akan coba ya teman-teman ya nanti gua bakal coba bikin suatu word yang dimana untuk gua nge-break juga dan disitu kita kasihkan aja ya oke nah disini kita lanjut teman-teman ya disini aman-aman aja sih enggak ada yang masalah enggak ada problem harusnya barang yang kita pakai buat spin masuk ke pihak yang punya gimnya akan ya Nah yang jadi keuntungan biaknya ini gua jelas-jelas aja ya Nah di menit Nah di sini guys dan detik-detik gua di band ya teman-teman ya Nah di sini nih nah apa nih Nah di sini banyak yang ini ya guys ya banyak yang nanya gua ya karena dia jual BGL nya dari dulu dan baru ketahuan mod baru-baru ini atau banyak yang nanyain nah ada dia yang nanyain aku tentang Exodia juga ya sama siapa tuh yang satu lagi ya gua lupa pokoknya itu eh Exodia tuh ditanyain juga gitu Bang kenapa Exodia di band gua juga jujur nggak tahu kenapa dia di band padahal itu legal loh tapi banyak orang yang berasumsi katanya dia menjual belikan cuman nggak tahu ya bener atau enggak ya menurut kalian komen aja di bawah ya teman-teman aku nggak tahu tentang Exodia lebih detailnya tapi biarkan orangnya yang lebih tahu teman-teman ya sebenarnya udah dibahas masih waktu itu sama Bang Exodia nya ya soal akunnya di band tapi ya udahlah ya di sini kita bakal bahas akun gua aja ya yang kenapa kena band gitu ya Nah ini disini udah selesai kan gua akan nge-break ya teman-teman ini gua beli berapa GB paham gitu ya 100 giga untuk satu bulan Oh iya teman-teman mungkin kalian semangat mungkin teman-teman nggak tahu ya kalau misalnya aku ini selama ini ngelive itu video atau bikin konten itu uploadnya pakai hotspot dari komputer ya bukan komputer maksudnya dari HP ya teman-teman ya jadi aku itu pakai hotspot teman-teman ya kalau kamu pengen lihat nih ini aku beli adapter WiFi terus gua sambungin ke Infinix Note 30 gua ya yang hotspotnya di sini teman-teman ya jadi gua tuh terhubung gitu teman-teman karena ya gua belum punya apa-apa untuk gua rencananya memang ada mau pasang WiFi tapi untuk saat ini belum dulu teman-teman karena gua tahu agak susah juga gua mau pengen punya studio sih rencana gua di tahun 2004 ini gua pengen punya studio sendiri dan ya ini gua lagi ngumpul-ngumpulin teman-teman ya oke di sini banyak ada yang nanya Bang sehari 13 giga yang bener Bang ya gitulah kalau gua live streaming YouTube sampai main game ya gitu resikonya ya kuota keluar banyak gitu kan nah disini gua punya rumah ini aku satu lagi nih kita kita skip-skip gimana detik-detik nah ini ini udah banyak ya keluar ya tuh dan disini gua seneng banget teman-teman kenapa gua seneng banget dan gua bersyukur banget karena pas timingnya timernya pas timernya pas ketika gua udah keluarin si seatnya itu semuanya udah gua keluarin dari gaya sama UT gua keluarin semua disinilah yang terjadi yang gua seneng banget kenapa gua seneng karena apa ya pas banget timingnya ketika dia nge-bandnya itu dia nge-bandnya delay gitu dia nge-bandnya nge-delay guys nge-bandnya pas gua udah punya ini ya isinya gua udah dropin semua gitu sitnya gua udah drop semua farmablenya atau apa ya namanya ya haversan gua udah gua haversin semua jadi disitulah yang enak banget ya yang menuju tuh wow gitu ini timing yang pas banget wah boleh nih Ubisoft nih ya dia ngasih timing gua buat gua nge-save semuanya gitu ya walaupun yang nggak semuanya yang tersep temen-temen kayak UT gua hilang 6 dari satu jadi eh maksudnya dari tujuh jadi 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 satu jadi satu Pak UT gua Pak tapi nggak papa UT gua walaupun cuma satu guys gaya gua masih selamat temen-temen tiga-tiganya masih aman ya gaya gua masih aman and then bagi gua itu sangat bersyukur banget aku sama Ubisoft makasih ya buat Ubisoft ya sebelumnya aku mau ngucapin makasih di tahun 2024 ini aku mau ngucapin makasih banyak-banyak buat Ubisoft karena udah nge-band aku pas timingnya thank you ya walaupun aset gua harus kehilangan banyak ya kayak word word gua word word tercinta gua kayak word mungkin word ini ya yang gua hilang itu ada satu word yang hilang banget yaitu YTK kerja nah itu itu buat kerja gua itu asli nanti kita bakal bahas itu ya temen-temen di video berikutnya aja ya oke nah disini aman sih nah disini nih disini yang gua bilang tadi ya temen-temen pas ketika gua nge-drop nih gua ngambil sitenya itu ternyata belum terdrop disini ya berarti ya 144 ya eh 134 sorry 134 sitenya masih ada di dalam backpack gua guys dan disini gua langsung di Bennett ya temen-temennya warning for system for your band 730 hari mantap dan disini banyak yang komen gua Hai apa ya banyak yang komen langsung disini aku kira temen-temen kalau kalian mau tahu ya temen-temen ketika pun bunyi kayak gitu ya tring gitu ya saya mau ngomongin notifikasi itu gua kira itu player lain atau yang lain lah ya di band gitu ternyata enggak nah tapi disini ada achievementnya ya temen-temennya teh the ANSYS F US BANA USED BAN ON HENRY LAI gitu ya jadi di nah really flick oh di sini ada yang ini guys really flick as nah flicker ri apa nih reality flicker nah flicker ini kayak ngetele-tele gitu temen-temen Oke ternyata bentar kita coba translate ya translate dulu ya gua nggak ngerti bahasa Inggris ya coba ya translate dulu guys gua nggak paham banget sama bahasa Inggrisnya tuh Oke kita bakal coba cari tahu penyebabnya apa ini bisa terjadi ya temen-temen ya Oke buat kalian yang tahu bahasa Inggrisnya silahkan komen ya temen-temennya bahasanya yang ini nih nah bahasanya cuman ini nih reality flicker as you begin to wake up nah tuh kenyataan berkedip nah kan berkedip saat Anda mulai bangun nah jadi Hai ya itu Hai dia kayak ngetik eh tele-tele gitu guys nah jadi diet band 700 ini ya jadi di band Hai band mod nah tuan et eh eh apa nih 730 hari eh hari tersisa sebenarnya 730 hari itu udah di band permanen teman-teman atau disuspend ya tuh udah disuspend jadi harus di contact lagi sama Ubisoft gitu ya tapi aku nggak nggak ngontek sih karena aku tahu kesalahan gua letak salah gua tapi jujur eh disini gua dibilang reality flick flickers ya flickers gua nggak tahu apa dia reality flickers ini coba komen di bawah teman-teman buat kalian yang udah tahu ya teman-teman ya soal reality reality flickers as you're begin to make wake up ya kayaknya mungkin menurut gua kalau menurut gua ya teman-teman ini menurut gua ya mungkin karena gua terlalu lama apa yang ngefarm atau ya tahu ngefarm terlalu lama ngefarm pakai auto clicker mungkin udah dicap ya itu kamu udah melanggar autorun gitu ya kamu menggunakan flicker gitu udah tuh sih auto klik ya saya oke jadi buat teman-teman yang memakai auto klik ataupun yang pakai genta ya sama aja ya teman-teman 99% itu di report dan juga satu persennya itu di band sama sistem kayak aku ini jadi buat teman-teman apakah kalian setuju kalau misalnya kalian di band lagi teman-teman kalau kalian pakai menggunakan genta ya itu balik ke kalian lagi ya teman-teman kalian mau pakai genta terserah mau pakai auto klik lagi ya itu terserah kalian jujur bukan aku aja yang kena band teman-teman aku juga yang kayak contohnya yang play-play legal gitu ya itu juga di band juga teman-teman ya sampai-sampai teman-teman gua bikin tiga akun dan dua akunnya di band di tahun yang berbeda juga tahun 2013 sampai tahun 2017 itu gua nggak tahu dia kena bandnya banyak juga resource nya ya pasti yang kayak gini teman-teman ya party is the party program ya udah itu aja sih oke teman-teman gua cuma mau bilang pamit mundur dan see you the next time kita di video berikutnya ya teman-teman ya udah itu aja kalau kalian mau pengen tambah-tambah sesuatu coba komen di bawah ya teman-teman bye bye